Halo selamat datang di terjemah ini, kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9, alaman 103 dan 104 Ayo kita lihat Nah, bekerja dalam kelompok, kamu akan mempelajari bagaimana menulis sebuah manual menggunakan rice cooker Pemasakan nasi ya, untuk mengukus makanan dengan menyelesaikan tabel di bawah Nah, ini tabelnya, ada goal atau tujuan, atau goal ini juga disebut dengan judul bagian-bagiannya Nah, ini sudah diselesaikan sebagian, metode ini sudah diselesaikan juga sebagian, artinya kita akan menyelesaikan ini semua Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kita dasar penyelesaiannya? Nah, ini di haraman 104 Nah, ini dia Ini adalah tindakan-tindakan untuk mengukus makanan, artinya tidak memasak nasi lagi ya Tetapi, belum disusun berdasarkan susunan yang benar Letakkan, masukkan mereka ke dalam tabel dalam susunan yang betul Nah, ini metodenya Metode, jadi susunannya ini belum cocok, masih berantakan Tapi, kata-katanya sudah benar Nah, waktu pengukusan Tentukan pengukusan secara manual Unit akan secara otomatis Bertukar ke Wam Hangat Ketika air di panci telah Menguap secara sempurna Tambahkan air ke dalam panci Dan letakkan Pengukus Kerancang pengukus ya Kerancang pengukus ke dalam panci Putar hati-hati Atau cocokkan Dengan Letak Keranjang Keranjang Kukusan tersebut Cabut listrik Tutup Dengan rapat Colokkan ke listrik Dan tekan tombol switch Lampu mengindikasikan Memasak Akan hidup Pengukusan Pengukusan Akan Segera Dimulai Nah Letakkan Panci Ke Ke Bodi Ke bodi ya Ke bodi dari Rice cooker Dan tambahkan Makanan Artinya Makanan yang akan dikukus Letakkan Di atas Piring Jika Diperlukan Nah Untuk bagian Untuk bagian-bagiannya Ambil seluruh bagian dari Rice cooker Yang disebutkan di Action Nah Di Action ini Jadi artinya Untuk menjawab Apa-apa saja isi disini Ya Bagian-bagian Part ini Maka kita harus menentukan Berdasarkan Metode yang Yang disebutkan disini Jadi kita nanti Lihat Apa-apa saja Bagian-bagian dari Rice cooker Yang disebutkan Dalam metode ini Nah itu dia Pergunakan kamus Pastikan kamu Mengetahui Makna dari Masing-masing kata Dan Bagaimana Pengucapannya Ketika Kamu menulis Secara manual Artinya Tidak boleh diketik Ucapkan Kata-katanya Secara keras Jelas dan benar Jika ada masalah Tanya ke guru Nah masalahnya Misalnya Bagaimana Mengucapkan Ini Required Required Bagaimana Mengucapkannya Tanya guru Nah Sekarang kita Mulai Mengerjakannya Nah Saya sudah Buat Tabelnya Jadi berdasarkan Ini Kita buat Nah Goal Goalnya Apa Parts Ya Jadi disini Sudah ada Pan Steaming Basket Nah Kita lanjutkan Nanti Metodenya Yang pertama Tambahkan Air Air Ke Sebentar Geser Dikit Nah Ke Pan And Place This Steaming Basket On The Pan Nah Ini Di bawah Ini Ya Artinya Sudah Tambahkan Air Jadi Yang Ini Ya Ke Panci Slightly Turn Or Adjust The Steaming Basket Nah Yang kedua Lagi Kedua Yang mana Nah Tentu Setelah Menambahkan Air Ke Panci Tentu Kita Meletakkan Meletakkan Panci Itu Ya Meletakkan Nah Ini Dia Meletakkan Lagi Ke Dalam Bodinya Place The Pan Into The Body And Add Foods Ya Place In Oops Place In This If Required Jika Diperlukan Ketiga Apa Lagi Tentu Kita Menutup Ya Menutup Tutup Rice Cookernya Close The Lid Firm Setelah Ditutup Tentu Kita Mencokokan Listriknya Lagi Ya Nah Ini Dia Plug In In And Press The Switch The Light Indicating Cook Will Be On The Steaming Will Start Immediately Nah Setelah Itu Nah Tentu Secara Manual Lagi Nah Tentukan Waktu Mengukusnya Secara Manual Time The Steaming Manually The Unit Will Automatically Switch To Warm When Ops When Water In The Pan Has Evaporated Completely Nah Setelah Itu Kalau Sudah Selesai Sudah Kering Airnya Tentunya Unplugged Ya Itu Dia Untuk Jawabannya Kita Lihat Secara Menyeluruh Ya Nah Ini Dia Oh Ya Masih Ada Satu Lagi Tugas Yaitu Part Part Ini Part Belum Kita Tentukan Apa Apa Saja Part Yang Disebutkan Dalam Metode Ini Yang Pertama Pan Steaming Basket Apa Lagi Pan Ini Pan Steaming Basket Apa Lagi Mana Dia Body Nah Ini Body Body Kita Perhatikan Disini Saja Body Nah Terus Apa Lagi Yang Disini Body Lead Nah Lead Setelah Itu Switch Ya Switch Nah Apa Lagi Setelah Switch Like Like Yeah Oh Ini Masih Kurang T Like Indikator Like Indicating Cook Eh Cook Ya Terus Apa Lagi The Unile Switch To Warm Like Like Indicating Warm Water Bukan Bagian Ya Bukan Bagian Dari Rice Cooker Nah Itu Dia Ya Itu Dia Ya Demikianlah Terjemahan Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Pada Teman Guru Dan Diskusikan Di Dalam Kelas Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa